Kita ke informasi dari dalam negeri, e-sport telah berkembang menjadi industri yang semakin menjanjikan. Peluang inilah yang membuat SMA 1 PSK di Jakarta Pusat menjadikan e-sport sebagai salah satu program binaan bagi siswa-siswinya dan bagi anak yang berbakat di bidang e-sport. Sekolah ini bahkan menyediakan program bia siswa. Salah kalau Anda mengira tempat ini adalah warnet yang digunakan untuk bermain game. Ini adalah salah satu ruangan kelas di SMA 1 PSK di Jakarta Pusat yang memang dikhususkan untuk program e-sport. Pemandangan sang kepala sekolah Yohanes Yagian dan e-sport bersama siswa-siswanya adalah pemandangan yang biasa di sekolah ini. Itu apa sih dasarnya dari SMA PSK di Jakarta Pusat itu membuat program e-sport di sekolah? Karena game sebetulnya dia alat bantu yang sangat bagus untuk mengajarkan banyak hal ke anak. Karena biarpun orang mikir itu game yang banyak main. Sebenarnya bukan hanya main. Dia memiliki banyak komponen yang berkaitan dengan materi pelajaran dan skills yang dibutuhkan di dunia real. Problem solving, teamwork, logika. Dan itu satu jalan yang efektif untuk kita menyampaikan itu ke murid-murid. Bagi kita, fungsi sekolah salah satunya itu menyiapkan anak-anak untuk dunia yang akan mereka hadapi nanti. Jadi sangat penting kita mulai mengenalkan mereka ke aspek-aspek atau ke bidang-bidang yang akan menjadi penggerap di dunia digital dunia modern. Dan sekarang aja di Indonesia, saya lihat kemarin di situs-situs pencari pekerjaan job search, itu banyak sekali pusat-pusat secara dunia yang mencari individu-individu dengan kemampuan dan pengetahuan di bidang e-sport. Bukan hanya sebagai player. Jadi sangat luas sebetulnya bidangnya. Ada sejak dua tahun yang lalu, program e-sport di SMA 1 PSKD meliputi empat cabang utama, yaitu Dota, League of Legends, Overwatch, dan Counter-Strike. Kemanaan e-sport memang luar biasa. Menurut data dari lembaga riset statista, jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan e-sport di tahun 2017 mencapai 191 juta orang di seluruh dunia. 51 persennya ada di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Dan dalam 2-3 tahun ke depan, e-sport diprediksi akan menjadi industri yang bernilai triliunan rupiah. Dengan materi yang diberikan dalam program e-sport di SMA 1 PSKD ini, wawasan siswa tentang peluang di dunia e-sport juga menjadi lebih terbuka. Kalau di sisi ekonominya, kita misalkan kita jadi profesional PR, jadi nanti kita bisa ikut turnamen-turnamen, yang nantinya kita bakal, kalau kita bisa menang, kita bisa dibayar oleh sponsor-sponsor. Terus juga kadang kalau misalkan kita fokus di dunia e-sportnya, kita bisa bikin stream, kayak live streaming, terus kayak jadi komentator di salah satu acara game atau turnamen game, terus kita dibayar. Sampai jumpa di video selanjutnya.